Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IBR, Ijaji Bajaringan Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial membuat meja lesehan serbaguna ya teman-teman Bisa digunakan sebagai tempat laptop, tempat buku, dan tempat bermain anak ya Untuk menggambar atau menulis sesuatu Untuk ukuran mejanya panjang 50 cm, dikali 40 cm, dan tinggi kakinya itu 30 cm Dan ini untuk bahan-bahannya sudah saya potong ya, seperti di video ini Selanjutnya kita pembuatan pola ya teman-teman Disini saya menggunakan holo sebagai emal garisnya Karena nanti akan digabungkan bagian holo itu ya Setelah kita buat garis, selanjutnya kita potong bagian sudutnya menggunakan gunting bajaringan Seperti ini ya teman-teman, selanjutnya kita bentuk, kita potong 45 derajat ya Dan ini kita buat 2 batang ukuran 40 cm Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Ada 2 batang, kita buat seperti itu Selanjutnya kita proses penggabungan bagian rangkanya ya teman-teman Yang untuk ukuran 40 cm kita gabung dengan ukuran 50 cm Nah untuk penggabungannya tinggal kita masukkan yang ukuran 50 cm tadi Ke bagian yang sudah kita buat pola tadi ya Dan ini setelah siku kita pasang baut ruping ya Jadi untuk baut ruping ini untuk sementara aja ya teman-teman Nanti setelah selesai perakitan kita ganti dengan paku ripet ukuran 4 mm Dan ini kita siku dulu bagian rangkanya Setelah siku nanti kita pasang 2 buah baut ya setiap sambungannya Agar dia terkunci secara sempurna Selanjutnya kita balik ya rangka tadi ke sisi belakangnya Kita pasang juga baut seperti yang sebelumnya di bagian atasnya Selanjutnya kita pemasangan bagian palang tengah ya teman-teman Dan ini hasilnya sudah jadi Dan bagian palang di sisi vertikalnya ya teman-teman Nah seperti ini pembuatan malnya Saya ambil langsung saya ambil mal di tempat ya Selanjutnya kita potong bagian tengahnya ya teman-teman Kita potong menggunakan gerinda tangan Kita potong ke tiga sisi ya Setelah itu kita tepuk seperti ini Dan kita potong menggunakan gunting bajaringan ya Selanjutnya setelah terpotong semua itu kita tepuk ya Kita tepuk seperti di video ini Jadi fungsinya ini sebagai penyambungan di bagian simpang empat ya Di bagian tengah tadi Dan kita potong ya bagian yang sudut tajamnya Menggunakan gunting bajaringan Selanjutnya kita pengerjaan di bagian ujungnya ya teman-teman Itu kita potong juga sesuai garis malnya tadi Kita potong ke empat sisinya ya Setelah itu baru kita tepuk juga menggunakan tang ya Dan bagian tajamnya juga kita potong Oke teman-teman selanjutnya kita pemasangan ya Kita pasang ke bagian rangkanya tadi Penggabungan di simpang bagian simpang empatnya ini Dan di bagian ujung ya Seperti di video ini ya teman-teman Nah ini tinggal kita masukkan bagian tengah tadi Dan di bagian ujungnya juga kita masukkan ya Setelah pas sesuai garis baru kita pasang bawat ruping ya Dan bawat ruping ini sifatnya sementara Nanti kita ganti dengan laku ripet ya teman-teman Agar hasilnya lebih rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini teman-teman kita ganti ya bawat ruping tadi menggunakan paku ripet Jadi semuanya yang kita pasang bawat ruping tadi kita ganti semua dengan paku ripet ukuran 4 mm Oke teman-teman selanjutnya kita pengerjaan di bagian kakinya ya Ini ada 4 ukuran 30 cm Dan ini dari ujung kita ukur 2 cm dulu ya teman-teman Ini untuk bagian penutup bagian penutup bagian ujung bagian bawah kakinya Seperti ini ya teman-teman Dan itu kita ukur lagi kurang lebih 3 cm Setelah itu kita ukur lagi untuk jarak pengunci ya Pengunci kantor kakinya itu 8 cm ya teman-teman Selanjutnya ini kita ambil holo sebagai malanya ya teman-teman Dan itu nanti rencananya holo di bagian tengahnya itu ya Masuk Oke setelah polanya jadi ini kita potong dulu ya Yang bagian tengah ya teman-teman Kita potong seperti di video ini Menggunakan gerindah tangan Kita potong menyilang dulu ya Kita potong menyilang Seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita pengerjaan garis mal yang di bagian bawah ya Dan ini untuk menutup bagian holonya yang di bagian kakinya ya Kita potong dulu sesuai garis mal tadi Ke 3 sisi ya teman-teman Setelah terpotong semua garis malnya Baru kita potong menggunakan gunting bajaringan ya Seperti di video ini ya teman-teman Setelah itu tinggal kita masukkan ya Ke bagian dalamnya Dan ini di bagian ujungnya itu Yang kita kunci nanti Kita kunci sementara Menggunakan bawat ruping Setelah itu kita ganti dengan baku ripet ya Dan ini yang bagian tengah tadi itu kita buka ya teman-teman Nah yang bagian tajamnya Kita potong ya menggunakan tingba jaringan Dan ini teman-teman Empat batang sudah selesai Saya terjakan ya Seperti itu hasilnya Selanjutnya kita penggabungan bagian kakinya ya Nah ini tinggal kita masukkan Yang ukuran 40 cm tadi ya teman-teman Saturururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Dan ini ya dua buah sudah kita kerjakan ya Selanjutnya kita mengerjakan di bagian atasnya ya Membuat pola di bagian atasnya Untuk menghubung ke bagian rangkanya nanti ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan di bagian pola atasnya itu kita lanjut proses perakitan ke bagian rangka alasnya ya teman-teman Ini tinggal kita masukkan Kita masukkan bagian satu sisinya Selanjutnya di sisi sebelahnya juga kita masukkan ya Dan ini kita bor dulu ya teman-teman Kita bor seperti biasa kita bor menggunakan baut ruping dulu Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita pemasangan bagian kakinya ya Yang satu sisinya kita pasang dan ini kita tembak dulu menggunakan baut ruping ya seperti biasa Setelah selesai nanti kita ganti dengan paku ripet ya teman-teman Oke teman-teman Dan selanjutnya kita pemasangan keramiknya ya di bagian alas atasnya ini Kita menggunakan keramik ukuran 20x25 ya Ada 4 buah keramik ya teman-teman Dan ini keramik sisa project ya teman-teman Kita manfaatkan daripada tidak terpakai Dan itu kita oleskan clear silikon ya teman-teman di bagian atasnya itu Seperti di video ini Dan selanjutnya kita tempelkan keramiknya tadi ya Dan ini sangat melekat sempurna ya teman-teman Terima kasih Oke teman-teman Ini meja lesehan serbaguna sudah selesai kita buat Oke sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih